Pemirsa Stikas Cahaya Bangsa Banjarmasin dalam waktu dekat akan meningkatkan statusnya menjadi Universitas Cahaya Bangsa UCB dengan melibatkan beberapa pakar pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Ketua Yayasan Stikas Cahaya Bangsa Banjarmasin, Dr. Haji Ahmad Murjani menjelaskan akan segera meningkatkan status Stikas Cahaya Bangsa menjadi Universitas Cahaya Bangsa UCB. Ahmad Murjani beralasan tuntutan di era globalisasi sekarang ini dan tuntutan meningkat dan berkembangnya ilmu pengetahuan sesuai peraturan Menristek Dikti. Ada beberapa langkah yang harus dipenuhi guna meningkatkan sekolah tinggi menjadi universitas. Pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan kajian, diantaranya membentuk tim pakar pendidikan yang berasal dari ULM Banjarmasin, yakni Prof. Alim Bahri, Prof. Ahmad Suryansa, dan Dr. Ngadimun, serta Dr. Juhriansa. Ini yang melatar belakangi terkait dengan sekolah tinggi kesehatan Cahaya Bangsa punya keinginan untuk menjadikan Universitas Cahaya Bangsa UCB karena ini adalah mengurangkan satu tuntutan juga. Tuntutan situasi di era globalisasi ini tuntutan yang berkaitan dengan meningkatnya atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dan sekarang kita sudah melakukan yang disebut dengan membentuk tim untuk pengembangan universitas tersebut dengan melibatkan beberapa pakar-pakar yang terkait pakar-pakar pendidikan dan pakar yang di bidangnya masing-masing. Sementara itu, salah satu tim pakar pendidikan, Prof. Ahmad Suryansa, mengungkapkan Stikas Cahaya Bangsa secara manajemen cukup bagus dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan peningkatan. Saya melihat kan Stikas ini memang perkembangannya sudah lumayan bagus. Bagi satu lombok pendidikan tinggi yang manajemennya cukup bagus, ini kan sayang tidak kita lebarkan, jadi tidak hanya nanti menghasilkan tenaga kesehatan, tapi juga menghasilkan tenaga-tenaga yang lain. Bahkan kalau perlu ya, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kita tentu akan berhubung, karena ini dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan sebuah bangsa itu sangat tergantung kualitas sumber daya manusia. Siapa yang mencetak kualitas sumber daya manusia? Dia lembaga pendidikan seperti ini, dan itu harus kita dukungan. Lebih jauh Ahmad Murjani menegaskan pihaknya menargetkan tahun 2019 ini peningkatan status sekolah tinggi menjadi Universitas Cahaya Bangsa bisa terrealisasi. Saprian, Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.